Nah Bliagung kita bisa lanjutkan lagi nih laporan yang tadi Bliagung sudah jelaskan sebelumnya Oke baik kita jadi seperti tadi nanti akan ada enam laporan lagi yang bisa dikeluarkan nah yang dari ke-6 itu yang pertama adalah laporan match statistik jadi laporan match statistik itu biasanya kalau kita lihat di sepak bola profesional match statistik itu ya isinya mengenai contoh misalnya skor berapa lawan berapa sama berapa terus udah gitu macam-macam nah kali kami di mental match statistik itu isinya ya mengenai capaian dari dua tim itu sendiri mulai dari efektif bermain waktu efektif bermain misalnya kita bicara dua kali 35 menit itu efektif bermainnya berapa menit karena disitu kita jelaskan kalau misalnya pada saat bolanya tidak bergerak dalam artian misalnya bolanya keluar lapangan atau mungkin pada pelanggaran terjadi pelanggaran sehingga bolanya tidak bergerak itu waktu kami hentikan dan bak waktu kami akan jalankan kembali pada saat bola kembali bergulis sehingga kita tahu berapa menit se-efektif bermainnya nah itu yang pertama terus yang kedua tentu sama ada skor disitu tim A berapa tim B berapa nah yang seterusnya adalah disitu ada nanti jumlah touch ball masing-masing tim terus udah gitu ada valve asingnya masing-masing tim pulse controlnya masing-masing suit on target masing-masing tim visi bermain yang saya sampaikan tadi itu akselerasinya long pass cross pass intercept tackling dan termasuk disitu terjadi berapa kali pelanggaran ada berapa kartu kuning yang bisa keluar dan berapa kartu merah yang keluar dalam satu pertandingan itu itu match statistics sehingga dari match statistics ini teman-teman pelatih bisa melihat gambaran Bagaimana misalnya penguasaan bola di pertandingan ini tim saya berapa persen tim melawan berapa persen itu yang